Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter Ana, selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami akan mempresentasikan sebuah kasus. Baik, saya selalu ada pertama akan memulai dengan pendahuluan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Epital tractus respiratoris merupakan suatu titik interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Oleh karena itu, hal ini mukosanya berfungsi sebagai elemen untuk melindungi pertahanan. Rhinocinositis merupakan suatu penyakit mukosa yang melapisi hidung dan sinus paranasal. Rhinocinositis ini merupakan penyakit yang sering sekali disumpai dalam kehidupan praktis sehari-hari dan bahkan dianggap sebagai salah satu gambuan dengan keluhan tersering di seluruh dunia. Penyebab utamanya adalah common cold. Bila sinusitis ini mengenai beberapa sinus-sinus sebut dengan multisinus, sedangkan bila mengenai seluruh dari sinus disebut dengan pan-sinusitis. Yang paling tersering terkena adalah sinus dari maksilla dan etmoid. Sedangkan sinus frontal lebih jarang dan sinus etmoid juga lebih jarang lagi. Sinus dapat menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan komplikasi keorbita dan intrakarlanial dan menyebabkan peningkatan serangan asma yang fully diobati. Izin melanjutkan dokter, saya Sari Satya. Jadi menurut diabadikan Academy of Otolaryngology Head and Nex Surgery, membagi beberapa tipe rhinocinusitis berdasarkan gejala, yaitu akut bila onset terjadi dalam 4 minggu, subakut bila onset terjadi antara 4 minggu dan tidak lebih dari 12 minggu, sedangkan rekuret akut onset terjadi 4 atau lebih episode per tahun, dengan pengobatan komplit antara episode dalam waktu tidak lebih dari 7 hari, sedangkan kronik bila onset terjadi dalam waktu 12 minggu atau lebih. Rata-rata kejadian sekitar 6-8 episode awal ispa per tahun dan diperkirakan 5-100% ispa akan menimbulkan rhinocinusitis, di mana rhinocinusitis akut ini diawali dengan adanya infeksi virus yang biasanya sembuh dalam waktu 7-10 hari tanpa terapi spesifik. Hal ini berlanjut menjadi rhinocinusitis akut karena infeksi bakteri dengan gejala lebih dari 10 hari dan memburuk kondisinya setelah hari ke-5 sampai 7 dengan perkembangan sekret yang purulen, di mana untuk rhinocinusitis bakterial akut ini umumnya bakteri yang sering menginvasi adalah streptococcus pneumonia, hemophilus influenza, staphylococcus aureus, dan moraxella cataralis. Menurut Depkes RI pada tahun 2003, menyebutkan bahwa penyakit hidung dan sinus berada pada urutan ke-25 dari 50 pola penyakit peringkat utama atau sekitar 102-817 menderita rawat jalan di rumah sakit, di mana di Indonesia sendiri ini pada bulan Januari hingga Agustus 2005 yang tercatat menyebutkan jumlah pasien rhinologi pada kurun waktu tersebut sebanyak 435 pasien dan 69 persen, yaitu 300 pasien menderita rhinocinusitis. Pada penelitian di Poliklinik PHTKL Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, pada periode Januari 2007 sampai Desember 2007, didapatkan 168 pasien dari seluruh pasien rhinologi, di mana karena banyaknya penyakit rhinocinusitis ini, maka kami akan mempresentasikan kasus rhinocinusitis. Saya ingin melanjutkan, dokter perkenalkan, nama saya Prati Widiakita Loka. Untuk pinjauan pustaka yang sendiri, dari pertama, definisi rhinocinusitis. Sinocinusitis sendiri didefinisikan sebagai inflamasi mucosa sinus paranasal, yang umumnya disertai atau dipicu oleh rhinitis, sehingga sering disebut dengan rhinocinusitis. Dan penyebab utamanya adalah common cold, yang merupakan infeksi virus yang selanjutnya dapat diikuti oleh infeksi bateri. Sinocinusitis. Maaf, saya selas sebentar. Bab tiganya apa ya? Laporan kasus ada di mana ya? Bab tiga, dokter. Di balik ya. Jadi setelah pendahuluan, laporan kasus dulu, baru tinjuan pustaka ya? Ini, dokter. Ya, boleh. Yang laporan kasus dulu, silahkan. Izin untuk yang laporan kasus, dokter, dimulai dari anamnesis. Untuk keluhan utamanya adalah hidung buntu. Seorang pasien laki-laki berumur 21 tahun datang dengan keluhan kurang lebih 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, mengeluh hidung buntu positif di hidung kanan dan kiri dengan fas 5, dirasakan semakin lama, semakin memberat, dan keluhan disertai dengan minisan positif. Fas 3. Tetapi dapat berhenti sendiri. Terdapat pilek positif di kedua hidung. Fas 3 berwarna kuning kehijauan. Terdapat bau positif. Tidak ada nyeri wajah. Terdapat mendir yang mengalir di tenggoroan positif. Fas 3. Dan tidak ada gangguan penciuman. Tidak ada riwayat bersin pagi hari. Tidak ada demam. Pasien sudah berobat ke RS daerah dan dibeli obat tetapi belum sembuh lalu disarankan periksa ke RSDK. Kurang lebih 2 minggu sebelum masuk ke rumah sakit, pasien mengeluh hidungnya masih buntu. Terdapat pilek. Tapi tidak ada nyeri wajah dan ada rasa mengalir di tenggoroan. Fas 3. Terdapat gangguan penciuman. Tidak ada nyeri kepala. Tidak ada gangguan pengelihatan. Tidak ada riwayat bersin-bersin. Tidak ada hidung gatal. Tidak ada riwayat sakit gigi maupun gigi berlubang. Untuk riwayat penyakit terdahulu. Tidak ada riwayat penyakit serupa. Tidak ada riwayat operasi, DM maupun hipertensi. Untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada keluarga yang menang sakit terus serupa. Dan untuk riwayat sosial ekonomi, pasien merupakan pekerja swasta. Biaya pengobatannya ditanggung CKN PPI. Dan kesan ekonominya cukup. Izin melanjutkan, dokter, untuk pemeriksaan fisiknya. Jadi status generalis, kondisi umum baik, dan kesadaran komposmentis. Untuk laju nafasnya 20 kali per menit. Nadinya 84 kali per menit. Regular isi dan tegangan cukup. Tekanan darahnya 120 per 80 mm raksa. Dengan suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk status internusnya, kepalanya mesosefal. Untuk kulitnya turgor kembali cepat. Tidak ada pucat maupun ikterik. Mata juga dalam batas normal. Mulut serta pemeriksaan leher juga dalam batas normal. Untuk thorax juga dalam batas normal. Parunya dalam batas normal. Jantung juga dalam batas normal. Abdomen juga dalam batas normal. Lalu untuk ekstremitas juga dalam batas normal. Lalu untuk status lokalisnya, pada telinga. Untuk CAI-nya sendiri tidak didapatkan hiperemis, edema maupun adanya discharge. Lalu untuk membran timpannya sendiri, pada kedua telinga itu intak, dan refleks CAI-nya positif. Untuk hidung, tidak ada mukosa hiperemis. Lalu didapatkan konka inferior hipertrofi di kedua hidung. Kemudian ada discharge di kedua hidung, mukopurulem. Lalu ada septum deviasi. Kemudian lalu ada masa dengan permukaan licin dan warna kemerahan. Untuk tenggorokan sendiri, arkus varinya simetris. Tidak didapatkan varinya hiperemis. Lalu tonsilnya T1-T1. Tidak ada kriptum lebar. Tidak ada detritus maupun post nasal drip. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama yaitu ronsensinus paranasal dengan kesannya yaitu sinusitis maksilarus duplex, suspect etmoiditis duplex, dan septum deviasi. Lalu yang kedua itu pemeriksaan nasoendoskopi dengan kesannya yaitu Untuk kesannya yang sebelah kanan, kongkanya hiperemis, amonov bisa diturunin. Untuk yang sebelah kanan, didapatkan kongkak hiperemis, kongkak edema, tidak ada septum deviasi, namun ditemukan discharge, dan juga poly positive grade 2. Untuk sebelah kiri juga sama, kongkak hiperemis, edema, discharge, namun juga ditemukan septum deviasi, dan juga polyp grade 2. Lalu untuk pemeriksaan penunjang yang ketiga, yaitu CT scans sinus paranasal dengan kesan yaitu sinusitis dan deviasi septum ke kanan. Selanjutnya untuk pembahasannya. Dokter, izin memanjirkan, perkenalkan saya Pratidia. Untuk pinjauan pustakanya sendiri, di sini kita akan membahas mengenai klinosinusitis. Sinusitis sendiri dapat didifinsikan sebagai inflamasi mukosa sinus paranasal yang biasanya dapat dipicu oleh pinitis atau disertai diarinitis, oleh karena itu biasa disebut dengan sinusitis. Yang penyebab utamanya adalah common cold, yang merupakan infeksi virus yang dapat dilanjutkan oleh infeksi bakteri. Yang paling sering terkena adalah sinus etnoid dan maksila, sedangkan untuk frontal dan etnoid, sphenoid lebih jarang lagi. Untuk penyebabnya sendiri, untuk etiologinya, ada penyebab etiologi untuk pemicu dan predisposisi. Untuk yang pertama, untuk infeksi nasa merupakan salah satu etiologi pemicu, di mana mukosa sinus sendiri merupakan lanjutan dari mukosa hidung, dan infeksi dari hidung dapat berpindah secara langsung, karena ada kontinuitas antara kedua mukosa tersebut, atau melalui sistem lipatis sumukosa. Yang paling sering, penyebab paling sering adalah sinusitis akut, yang merupakan rinitis viral yang diikuti oleh rinitis infeksi bakteri. Yang kedua, ada berenang dan menyelam, di mana air yang terinfeksi dapat masuk ke sinus melalui ostium, dan kandungan gas klorin yang tinggi pada kolam renang juga menyebabkan inflamasi dari bahan kimiawi. Kemudian ada trauma, di mana fraktur terbuka atau luka tembus pada sinus frontalis, maksilaris, dan juga etnoidalis dapat memungkinkan infeksi langsung pada mukosa sinus. Baru trauma juga dapat diikuti oleh infeksi. Kemudian ada juga infeksi dental atau infeksi gigih, di mana sinus maksilaris itu disebut juga dengan antrum hegmor, karena letaknya dekat dengan akar gigi rahang atas, sehingga infeksi dari gigi molar atau premolar, atau karena adanya ekstraksi gigi dapat mudah menyebar infeksinya dari sinus dan disebut dengan sinusitis dendogen. Kemudian untuk predisposing kalsisnya ada dari lokal dan general. Untuk lokal tersebut ada karena obstruksi ventilasi dan drainase virus, drainase sinus. Untuk sinus sendiri biasanya berventilasi baik dan juga sinus mensekresikan mukus yang berjumlahnya sedikit dan akan diarahkan langsung menuju ostium oleh siliar, di mana mukus tersebut mengalir ke rongga hidung. Berbagai faktor yang dapat mengganggu fungsi antara fungsi untuk drainase sinus sendiri, antara lain ada tampon hidung, deviasi septum, hipertrofi turbinatum, edema pada ostium sinus karena alergi atau rinitis fasomotor, polip nasal, abnormalitas struktur dari sinus etnoid, dan neoplasma jinak atau ganas. yang kedua ada sekresi yang statis di rongga hidung. Sekresi normal hidung mungkin tidak mengalir ke nasofaring karena viskositasnya, salah satunya disebabkan oleh adanya cystic fibrosis atau obstruksi karena hiperplasia kelenjar adenoid, terutama pada anak sehingga perlu dilakukan adenoidektomi untuk menghilangkan sembatan tersebut dan menyembuhkan rinocinusitis. Selain itu, obstruksi dapat disebabkan oleh atresia koana dan juga terinfeksi. Yang ketiga, ada serangan sinusitis sebelumnya. Hal ini karena pertahanan lokal dari mukosa sinus sendiri sudah rusak karena sinusitis yang sudah terjadi. Untuk general, ada lingkungan dan kesehatan yang buruk. Untuk lingkungan sendiri, sinusitis sering terjadi pada musim dingin dan iklim basah. Pada polusi atmosfer, asap, debu, dan kepadatan penduduk yang padat juga menyebabkan infeksi sinus. Kesehatan yang buruk diketahui untuk serangan demam eksantema seperti campak, cacar air, batuk rejan, dan juga defisiensi nutrisi, penyakit sistemik, juga kebiasaan merokok yang menurunkan kesehatan tubuh berpengaruh dalam terjadinya rinocinusitis. Pada keadaan yang general ini, dalam lingkungan dan kesehatan buruk lama-kelamaan akan menyebabkan perubahan mukosa dan perubahan pada silia. Untuk bakterinya sendiri, sebagian besar kasus sinusitis akut akan dimulai dari infeksi virus dan diikuti oleh infasi bakteri. Bakteri yang paling menyebabkan sinusitis lupuratif akut antara lain streptococcus pneumoniae, hemophilus influenzae, moraxella cataralee, streptococcus biogenes, stafilococcus aureus, dan juga kletchiala pneumoniae. Organisme anaerobik dan infeksi campuran dapat terlihat pada sinusitis yang berasal dari gigi. Untuk patofisiologi dari rinocinusitis itu sendiri, karena kesehatan sinus ini dipengaruhi oleh patensi osteum-osteum sinus dan lancara clearance mucosiliar dalam kompleks osteomeatal, mucos juga mengandung substansi antimikrobial dan z-z yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap kuman yang masuk bersama udara penapasan. Letak organ yang membentuk kompleks osteomeatal berdekatan, sehingga apabila terjadi edema, mucosa yang berhadapan akan saling bertemu dan menyebabkan silia-silia itu tidak bisa bergerak serta terjadi penyumbatan dari osteum. Akibatnya, akan terjadi tekanan negatif di dalam rongga sinus yang menyebabkan adanya transludasi yang dimulai dengan serus. Selain itu, inflamasi akut pada mucosa sinus juga menyebabkan adanya hiperemis, meningkatnya jumlah sel-sel PMN dan juga meningkatnya aktivitas pelanjar mucosa. Pada keadaan ini, dapat dianggap sebagai rinocinusitis non-bacterial dan biasanya sembuh dalam beberapa hari tanpa pengobatan atau dapat sembuh sendiri. Apabila kondisi ini menetap, akan terjadi pooling atau pengumpulan desekresi yang stagnan pada sinus sehingga infeksi pada sinus ini akan menjadi media yang baik untuk tumbuhnya dan multiplikasi dari bakteri. Dan sekretif yang awalnya dari serosa menjadi purulen dan pada keadaan ini dapat disebut juga sebagai rinocinusitis akut bakterial dan pada rinocinusitis akut bakterial ini memerlukan terapi antibiotik. Pada infeksi berat menyebabkan kerusakan pada lapisan mukosa. Kegagalan ostium untuk menghalirkan eksudat menyebabkan anti-ema sinus dan kerusakan dinding tulang yang menyebabkan komplikasi. Pada rinocinusitis akut yang bakterial apabila terapi tidak berhasil misalnya karena ada faktor predisposisi lain dan inflamasi berlanjut akan terjadi hipoksia dan bakteri anaerobnya akan ikut berkembang. Mukosanya akan semakin membengkap dan ini akan menjadi siklus yang terus terpapar sampai akhirnya perubahan mukosa menjadi kronik seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Pada infeksi kronis proses destruksi dan penyembuhan terlangsung bersamaan. Pada mukosa sinusnya menjadi kebal dan polipoidal dan akan menjadi sinusitis hipertrofi atau mengalami atrofi. Sinusitis atrofi. Permukaan epitel dapat menunjukkan deskuamasi, regenerasi, atau metaplasia. Submukosa terinfiltrasi oleh linfosir dan cell plasma dan dapat menunjukkan mikroakses, granulasi, fibrosis, atau pembunyikan polip. Pada keadaan ini, pada rhinocinusitis yang kronik ini mungkin diperlukan oleh tindakan operasi. Dapat dilihat pada gambar untuk rantai yang rantai siklus yang terus berputar dari infeksi yang akan menghilangkan silia. Dari hilangnya silia itu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dan akan mempengaruhi dari drainasonya juga akan berpengaruh sebaliknya. Begitu juga dengan perubahan mukosa yang terjadi akan saling mempengaruhi dari infeksi, hilangnya silia, dan juga drainasonya yang terhambat. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Annie. Terima kasih. terima kasih. Jadi, dapat terjadi yaitu kemampus dari jalan lain yang terhambat yaitu dapat merasakan hati kepala atau hidup kepala yang ada hal hidup 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 badan. Kemudian keluhan nyeri atau rasa tersebut merupakan tersebut dari rinus musim tersebut serta kadang-kadang nyeri nyeri juga terasa di tempat lain sama ada yang lain dapat di jambar untuk di daerah ini dapat menandakan ada yang sehingga sulit untuk ditegalkan di kadang-kadang hanya satu atau dua gejala juga ini yaitu kepala kronik pasang hati pasang borok pasang 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 dan yang paling adalah tangan asma yang meningkat dan ada anak anak menurut ekos pada tahun 2000 menyatakan bahwa adanya keluhan efektif yang tersebut adalah mayornya itu adanya keluhan yang itu mulai dari objek dari dan berupa anterior atau berupa sebuah cuma berhubungan dengan ketonik yang mungkin di bawah tanah atau ototis yang kedua yaitu ada nyeri atau ada sosial yang selamat berupa selamat berupa apabila bisa dapat 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 dilakukan selamat berupa 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 perbedaan selamat berupa 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 cenderung simptomatik dan memiliki potensi tinggi untuk erosi tulang sehingga harus sepenuhnya dihilangkan. Lalu osteomelitis paling sering terjadi pada sinusitis frontal. Lalu terdapat komplikasi orbita disebabkan oleh sinus paranasal yang berdekatan dengan mata dan menyebar langsung melalui tulang tipis yang memisahkan etmoid atau sinus frontal dari orbita. Terdapat lima kelompok peradangan pada orbita yaitu kelompok pertama edema inflamasi dengan ketajaman visual normal dan gerakan ekstraokular. Lalu untuk kelompok dua, selulitis orbita dengan edema orbita difus tetapi tidak ada abscess decrease. Lalu untuk kelompok tiga, abscess superiosteal di bawah peristenium dan lamina apirase yang mengakibatkan perpindahan bola mata ke bawah dan lateral. Untuk kelompok empat, abscess orbita dengan kemosis ophthalmophagia dan penurunan ketajaman visual. Lalu kelompok lima, trombosis sinus cavernosa dengan kemosis bilateral progresis cepat. Ophthalmophagia, pembekakan retina dan hilangnya ketajaman visual. Lalu terdapat komplikasi intrakranial akibat perluasan langsung melalui dinding sinus frontal posterior dan melalui trombofebitis redglugret pada vena mata. Paling umum, abscess subdural, dapat terjadi juga meningitis, abscess ekstradular. Lalu komplikasi sistemik, sinusitis dapat menyebabkan sepsis dan kegagalan organ multisistem yang disebabkan oleh penyampaian darah dan berbagai sistem organ. Pada paru, dapat terjadi bronchitis kronik dan bronchitis kronik. Adanya kelainan sinus paranasal dan paru ini disebut sinobronchitis. Dapat juga terjadi kampungnya asma bronchial yang sukar dihilangkan sebelum sinusitisnya disembuhkan. Baik dokter, izin melanjutkan untuk bagian pembahasan. Jadi, dari yang sudah disampaikan melalui tinjauan pustaka, rinosinusitis pada umumnya disebabkan terutama akibat adanya riwayat common code sebelumnya dan kemudian diikuti infeksi bakteri yang akan menyebabkan munculnya cairan mukopurulen pada pasien. Pada kasus ini, didapatkan riwayat batu piluk sejak 2 bulan yang lalu, disertai keluarnya cairan berwarna kuning kehijauan yang berbau, di mana sesuai dengan perjalanan penyakit dari rinosinusitis. Gejala khas dari rinosinusitis yang ditemukan pada pasien ini adalah ditemukannya ada keluhan post nasal drip, yaitu keluhan di mana pasien merasa ada ingus yang mengalir di tenggorokan. Sinus yang paling sering terkena adalah sinus etmoid dan maksila, sedangkan sinus frontal lebih jarang dan sinus venoid lebih jarang lagi. Bila mengenai beberapa sinus disebut multisinusitis, sedangkan bila mengenai semua sinus paranasal disebutkan sinusitis. Beberapa keluhan dapat membantu menunjukkan letak sinus yang mengalami peradangan. Nyeri pipi bisa menandakan adanya sinusitis maksilaris, nyeri di antara atau di belakang kedua bola mata biasanya menandakan sinusitis etmoidalis, kemudian nyeri di dahi atau seluruh kepala menandakan sinusitis frontal, dan nyeri di verteks, oksipital, belakang bola mata, dan daerah mastoid menandakan sinus venoid. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya riwayat nyeri kepala kronik maupun nyeri pada belakang kedua bola mata. Untuk keluhan nyeri pipi sendiri dari PPT laporan kasus belum disebutkan. Kemudian beberapa tanda kas yang dapat ditemukan dari hasil pemeriksaan fisik pasien rhinosinusitis adalah nyeri kotak pipi atau dahi. Kemudian ditemukan discharge pada hidung dan dari pemeriksaan paring terlihat adanya post-nussel drip. Pemeriksaan rhinoskopi anterior rhinosinusitis akut dapat ditemukan adanya mukosahipremis, pus di meatus nasi medius atau superior. Pada kasus rhinosinusitis kronik dapat ditemukan edema konka, hiperemi, nasal drip, deviasi septum, tumor, maupun polip. Pada pasien ini ditemukan adanya discharge dan post-nasal drip, serta adanya hipertroficonka inferior, septum deviasi, dan terdapat polip nasi yang merupakan tanda dari rhinosinusitis kronik. Kemudian untuk transluminasi pada sinus maksilaris, maka cahayanya harus terlihat sebagai cahaya seragam di seluruh langit-langit mulut. Ketika salah satu sinus tersumbat, cahaya tidak merata, dan menunjukkan kalau pada sinusitis maksilaris bilateral cahayanya sangat berkurang atau tidak terlihat. Izin melanjutkan dokter. Nama saya Dela Amanda. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan pembesaan transiluminasi, dilakukan juga pada pasien ini, yaitu adalah pembesaan nasoendoskopi. Nah pembesaan nasoendoskopi juga berfungsi untuk mengetahui struktur anatomi dan perubahan mukosa meatus tengah dan kompres osteomeatal atau juga disebut kom yang membuatkan blok drainase yang mengarah pada rhinosinusitis kronik, baik pada pasien dengan CT scan normal dan pada pasien dengan pembesaan abnormal. Interpretasi sendiri dari pemeriksaan nasoendoskopi ditemukan adanya konka hiperemis, konka etema, discharge, polip grade 2 pada kedua hidung. Dikatakan polip grade 2 karena terlihat pada meatus medius dan tampak dikakumunasi tetapi belum menyebabkan obstruksi total. Kemudian pada hidung kiri juga ditemukan adanya sepulitiasi pada gambaran dikakumunasi. Selanjutnya pada pasien ini juga dilakukan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi yang digunakan adalah X-photo dan CT scan. Pada pemeriksaan X-photo digunakan Walter dan Cugwell yaitu untuk melihat adanya persubungan air fluid level dan penebalan mukosa. Kemudian interpretasinya sendiri ada sinus maxilaris dan sinus etmoidalis baik kanan maupun kiri atau pun disebut dupleks terdapat penebalan mukosa dan air fluid level. Kemudian berdasarkan hasil CT scan sendiri pada pasien terlihat dari berbagai potongan yang ada dalam interpretasi pada hasilnya pada sinus maxilaris etnoid frontal dan spenoid terdapat kekeruhan yang menandakan adanya akumulasi cairan. Kemudian tidak hanya interpretasi pada sinus, kemudian juga terlihat adanya septum deviasi. Lalu pada pasien ini belum dilakukan adanya penerbangan laboratorium yang dapat mengetahui cairan aktif dan LED sendiri. Lalu juga belum dilakukan pemeriksaan bakteriologis dan resistensi dari obat. Kemudian tata laksana yang dapat diberikan pada pasien ini adalah pemberian dari antibiotik. Pemberian dari antibiotik, kemudian apabila tidak dirasakan, tidak dapat memenuhi atau dapat merasakan dari gejala tersebut, dapat dilakukan terapi operatif. Lalu pada pasien ini juga belum terdapat adanya komplikasi baik intrakranial maupun ekstrakranial. Baik, setiap dokter inji menyampaikan dokter. Untuk dari ringkasan, berdasarkan dari anemesis yang kita lakukan, itu didapatkan pasien yang pertama, pasien itu mengeluh hidung buntu dengan skala pasien yang lima. Untuk yang kanan ataupun yang kiri. Pada pasien juga ditemukan adanya piler. Dan yang ketiga, adanya keluhan disertai ada mimisan pada hitung kanan ataupun hidung kiri dengan skala pas 3 dan 3 pada kiri. Pada pasien juga ditemukan adanya warna kuning kehijauan disertai adanya bau. Selanjutnya, pada pasien juga saat anemesis dilaporkan adanya rasa mengalir di tenggorokan. Setelah dilakukan anemesis, kita lakukan untuk pemeriksaan satsokalis. Pada pasien tersebut, tadi pada hidung didapatkan adanya konka inferior, adanya hipertropi. Dan adanya yang ditemukan adanya disertai. Selanjutnya, ada juga ditemukan muku purulen yang menanam adanya infeksi bakteri. Dan terdapat juga adanya septum deviasi. Yang ketiga, pada satsokalis ditemukan adanya tampak maksa dengan permukaan licin. Dan warna kemerahan ditemukan pada hidung kanan kita melakukan nasoendoskopi ini tujuannya adalah untuk mengetahui ada kondisi konka hidung, ada apa, apakah ada sekret, apakah ada ukuran konka nasi yang hipertropi, apakah ada edem, apakah ada hipertropi adenoid, apakah ada penampakan mukosa sinus. Nah, pada pasien ini ditemukan adanya konka hiperhemis. Ditemukan juga pada hidung kanan ditemukan adanya konka hiperhemis, ditemukan adanya konka edem, untuk septum deviasi tidak ditemukan, ada juga disert, dan ditemukan juga polyp dengan grade 2. Untuk hidung sebelah kiri ditemukan adanya konka hiperhemis, konka nya juga edem, ada juga septum deviasi, ditemukan juga ada distat, ada juga polyp untuk grade 2. Pada CT scan sendiri, tujuannya adalah untuk menilai proses patologi dan anatomi sinus, serta juga untuk mengevaluasi reino sinusitis lanjut untuk pengobatan medikamentose yang tidak berespon. Pada pasien ini ditemukan adanya pan sinusitis, yang berarti ditemukan adanya di semua sinus. Di semua sinus adanya peradangan, yang selanjutnya ada deviasi situm ke kanan. Dan berdasarkan dari anamnesis, salsur kalis, dan pembesaran penunjang, dapat disimpulkan untuk diagnosisnya adalah kemungkinan pada pasien ini menderita untuk reino sinusitis. Kemungkinan ini adalah reino sinusitisnya yang bersifat kronis, terima kasih dokter, yang disebabkan oleh bakterinya. Nanti file boardnya tolong dikirim ke saya ya, untuk saya evaluasi, kemudian saya kasih masukkan. Kemudian sebelum kita mulai pembahasan, siapa yang ingin bertanya? Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya? Ini boleh sambil dikirim ke saya, jadi saya bisa menjelaskan. Ada yang mau bertanya? Tentang tadi pasiennya, ataupun tentang penjelasannya? Izin bertanya dokter? Boleh. Nama saya Hernanda, izin bertanya tadi. Untuk indikasi terapi pembedahan pada reino sinusitis, salah satunya adalah reino sinusitis kronik dengan terapi adekuat yang belum efektif. Nah, itu terapi adekuatnya untuk berapa lama, sehingga harus diindikasikan pembedahan. Karena pada pasien ini sendiri kan ada faktor risiko berupa polip. Berarti apakah pada pasien ini perlu dilakukan pembedahan juga? Atau harus melalui yang terapi, yang farmakologis lebih dahulu? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah indikasi ya, kapan dilakukan operasi. Jadi ini juga yang tadi mau saya bahas. Jadi pada laporan kasus yang kalian sajikan, kalian tidak menulis tentang, kalian sudah menulis tentang terapi, tapi kalian tidak mencantumkan algoritma terapi. Jadi nanti salah satu PR-nya adalah mencari algoritma terapi penata laksanaan reino sinusitis. kalau algoritma penata laksanaan reino sinusitis itu kalian bisa ambil yang digunakan di Indonesia, nanti diambil dari guideline perhati atau sebagai referensi yang kita pakai untuk membuat guideline ataupun yang kita sudah sepakati di kelompok studi rinologi di Indonesia adalah kalian memakai buku EPOS. Saya belum lihat daftar pustakanya. Ada nggak EPOS? EPOS adalah European Positioning Paper of Polyp. Asal polyp. Jadi EPOS itu, tadi saya lihat ya, ada kriteria EPOS tahun 2007. EPOS itu ada 2007, diperbarui 2012, dan yang paling akhir adalah 2020. Kalau bisa, mencari yang EPOS 2020. Tapi kalau tidak bisa, bisa menggunakan yang 2012. Pada algoritma, di situ akan dijelaskan. Jadi pasien dengan reino sinusitis kronik itu harus diterapi maksimal medikamentosa minimal 2 minggu. Kalau kesepakatan di Indonesia, kita pakainya 2 minggu. Kalau kita mengacu di luar negeri, sesuai EPOS itu, minimal terapi adalah 3 bulan. Jelas ya? Jadi kalau sudah diberikan terapi maksimal medikamentosa, sesuai guideline, selama 2 minggu, kemudian pasiennya dilakukan evaluasi, dan ternyata gejala maupun tanda dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik dan endoskopi. Masih ada kelainan, kemudian dilakukan pemeriksaan radiologi. Jadi pemeriksaan radiologi tidak boleh dilakukan pada saat keadaan akut atau pada saat pasien pertama kali datang sebelum dilakukan terapi maksimal medikamentosa. Indikasi operasi yang pertama adalah pasien yang tidak membaik atau tidak respon dengan terapi maksimal medikamentosa, pasien denosinositis kronik. Kemudian indikasi yang kedua, pasien dengan kelainan anatomi, di mana kelainan anatomi itu tidak mungkin dilakukan terapi medikamentosa. kemudian indikasi yang ketiga adalah semua pasien dengan komplikasi atau ancaman komplikasi baik pada pasien dengan rhinosinositis akut maupun rhinosinositis kronik. Jelas ya? Iya dokter, terima kasih dokter. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kemarin saya minta, sebetulnya saya minta kalian mempresentasikan dalam bentuk powerpoint ya. Jadi kalau powerpoint sebetulnya kita lebih mudah untuk mempelajari. Ini powerpoint yang saya berikan ke kalian ya. Oke, jadi sekarang kita latihan untuk melakukan suatu pembahasan. Jadi kalau kalian membahas, jadi tadi kan kalian saya minta urutannya adalah pendahuluan, kemudian kalian mau laporkan pasiennya, laporan kasus, kalian menulis tinjauan pustaka, jadi referensi yang berkaitan dengan kasus yang sesuai dengan yang kalian simpulkan. Seperti BBDM kan sebetulnya tahapannya. Kemudian setelah itu pembahasan. Pembahasan ini sebetulnya yang diharapkan adalah kalian bisa membahas kasusnya sesuai dengan referensi yang ada. Jadi sekarang kita mulai. Kita ulang ya. Kalau kita mau melakukan atau menegakkan diagnosis, anamnesis terdiri dari apa aja? Anamnesis. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang. Oke. Anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Oke. Tadi ada beberapa kriteria untuk menegakkan diagnosis rinocitis. Tadi pada literatur kalian ya, ada yang menggunakan task force, ada yang menggunakan e-post. Saran saya, untuk referensi, boleh kalian mencari sebanyak-banyaknya. Tetapi nanti, untuk menegakkan diagnosis, kita gunakan sesuai guideline yang ada. Nanti kalian cari guideline perhati. Itu guideline yang dikeluarkan oleh perhimpunan dokter THT Indonesia. Jadi itu yang kita pakai secara nasional. Dan itu pasti yang digunakan, direferensikan untuk semua dokter umum juga. Jadi kalau pakai guideline perhati, itu lebih cenderung ke arah e-post. Nanti kamu baca e-post ya. Di e-post itu ada anamnesis, ada pemeriksaan fisik, di situ termasuk dalam pemeriksaan endoskopi, kemudian ada pemeriksaan penunjang. Nah, sekarang kita mulai dari anamnesis dulu. Nanti boleh menjawab pergantian ya. Jadi kalau anamnesis untuk rhinosinusitis, berdasarkan e-post, gejalanya ada apa saja? Siapa yang mau jawab? Gejalanya ada dua dokter, dibagi menjadi dua, yaitu gejala mayor dan gejala minor dokter. Gejala mayornya apa? Gejala minornya apa? Gejala mayornya sendiri ada dua dokter. Yang pertama ada obstruksi nasal, nasal congestion atau blockage. Yang kedua ada discharge pada nasal, baik pada anterior maupun posterior nasal drip. Di gejala minornya, ada tiga dokter, ada abnormalitas penciuman, kemudian ada nyeri atau tekanan pada fasial yang dirasakan pada orang dewasa, kemudian ada batuk yang biasanya dialami pada anak-anak. Oke, jadi kalian bisa mengingat-ingat ya, bisa dicatat untuk gejala, kita pakai kriteria e-post. Pada kriteria e-post itu ada empat gejala yang kalian harus pelajari. Yang pertama adalah hidung tersumbat. Di situ ditulis ada nasal congestion, ada nasal blockage. Bedanya apa? Jadi kalau nasal congestion, itu keluhan hidung tersumbat yang bergantian. Jadi kadang kanan, kadang kiri bergantian, itu lebih ke arah nasal congestion. Sedangkan nasal blockage, itu berarti hidung tersumbat yang terus-menerus menetap. Jelas ya? Jadi saat gejala pertama untuk rhinocinocitis adalah adanya hidung tersumbat. Bisa nasal congestion, bisa nasal blockage. Kemudian gejala yang kedua, itu adanya rinore yang mukopurulen. Jadi ingusnya harus mukopurulen. Mukopurulen definisinya seperti apa, deskripsinya berarti? Ini coba, kalau mukopurulen seperti apa? Ya, ingus kental berwarna putih keruh atau putih kekuningan atau kuning atau kuning kehijauan. Itu untuk definisi mukopurulen. Jadi adanya rinore yang atau sekret yang mukopurulen, baik yang ingusnya keluar dari nares anterior, tadi ya, yang disebut anterior nasal discharge atau yang keluarnya harus setelah didahatkan atau lendirnya mengalir dari hidung ke tenggorok yang kita kenal sebagai posnasal atau posterior nasal discharge. Jadi harus ada satu di antara dua gejala utama itu. Untuk gejala tambahan, bisa didapatkan adanya nyeri wajah. nyeri wajah itu berbeda dengan sakit kepala. Jadi kalau nyeri wajah, definisinya apa ini? Seperti apa? Dengan sinus-sinusnya, dokter. Misalnya DPP itu berarti sinusitis maksila. Terus? Nyeri yang di antara atau di belakang kedua bola mata itu berarti sinusitis etmoid. Kemudian nyeri di dahi atau seluruh kepala itu menandakan sinusitis frontal. Terus nyeri di vertex, oksipital, belakang bola mata, dan daerah mastoid itu menandakan sinusitis etmoid. Oke. Ya, benar. Jadi, kita minimal mengingat empat ya, Dek. Jadi yang pertama, nyeri wajah itu nyeri di area pipi, nyeri di area pangkal hidung, itu lebih ke arah etmoid ya, nyeri di area dahi, itu untuk frontal, dan nyeri di puncak kepala atau vertex, itu untuk swenoid. Jadi nyeri wajah itu nyerinya spesifik, lokasinya tertentu. Sedangkan kalau sakit kepala, biasanya kalian kalau sakit kepala kan nggak jelas ya, pokoknya sakit kepalanya, tapi tidak bisa ditunjukkan satu lokasi tertentu. Jadi harus dibedakan. Itu tadi nyeri wajah adalah gejala ketiga. Gejala keempat, dibedakan pada orang dewasa atau pada anak-anak. Gejala keempat pada orang dewasa adalah adanya gangguan penghidu. Gangguan penghidu bisa mulai hanya hiposmia, jadi berkurangnya kemampuan menghidu, atau sampai anosmia. Jadi sama sekali tidak bisa memcium bau. Sedangkan pada anak-anak, gejala keempat bukan gangguan penghidu, tetapi lebih sering adalah batuk yang kronik. Batuk kronik pada anak-anak lebih disebabkan karena adanya posnasal drip. Jadi untuk gejala, sudah jelas, ada empat ya yang harus sekalian pelajari dan harus diingat-ingat. Sekarang kita cocokkan pada pasien. Siapa tadi yang membahas gejala pada pasien? Saya dokter. Oke, sekarang jadi kamu menjelaskan ulang berdasarkan tadi, kemudian pada pasienmu ini yang ada gejalanya apa? Baik dokter. Berarti pada pasien ini, gejala pertama yang ditemukan adalah adanya keluhan hidung buntu. Terus kemudian disertai dengan nasal blockage ada pada pasien ini, kemudian adanya juga keluhan nasal discharge yang mengalir lewat tenggorok atau posterior nasal drip. Kemudian nasal discharge-nya itu anterior atau posterior, anterior saja atau posterior saja atau keduanya? Kalau pada pasien ini, sepertinya anterior dan posterior dokter, karena ada keluhan pilep juga. Oke, jadi anterior dan posterior nasal discharge. Itu masuk gejala kedua. Jadi baru dua gejala ya. Kemudian gejala berikutnya apa? Facial pain atau pressure. Pada pasien ini, dari hasil anamnesis tidak ada keluhan nyeri kepala ataupun nyeri wajah? Yang kamu tanyakan harusnya nyeri kepala atau nyeri wajah? Nyeri wajah dokter. Oke, jadi kalian latihan untuk anamnesis itu harus spesifik ya, dek? Spesifik dengan diagnosis yang mau kamu tuju. Jadi, pertanyaannya adalah nyeri wajah. Terus, yang terakhir? Yang terakhir adalah reduction of or loss of smell hiposmia atau anosmia. Pada pasien ini, gangguan penciuman tidak didapatkan dokter. Oke, jadi kalau kita lihat dari anamnesis, ingat secret seven ya. Mulai dari onset, kemudian keluhan yang lain. Jadi, onset, lokasi, kuantitas, kualitas, kemudian gejala penyerta, kemudian faktor memperberat, memperingan, itu jangan lupa ditanyakan. Jadi, kalau pasien ini berdasarkan keluhan, dia memenuhi apa tidak memenuhi untuk gejala rinosinositis? Memenuhi dokter, karena adanya dua dari empat simptom. Ya, yang dua itu gejala minor atau gejala mayor? Ya, gejala mayor ya. Ya, jadi sekarang kalian sudah tahu ya. Jadi, kriteria rinosinositis bila memenuhi salah satu diantara dua gejala mayor ditambah gejala minor atau memenuhi dua gejala mayor. Itu sudah dikatakan gejala rinosinositisnya positif. Sekarang kita lihat pada onset. Kalau mengikuti onset, pasien ini pasiennya akut atau kronik. kronik dokter. Kenapa kok kronik? Jadi, tadi dua bulan berarti delapan minggu akut dokter. Oke, jadi tadi bukan jenis-jenis rinosinositis ya, Nanti diperbaiki menjadi klasifikasi rinosinositis. Berdasarkan onset dibedakan menjadi akut kronik akut ekstraserbasi. Iya kan? Kapan dikatakan akut, kapan dikatakan kronik? Kalau akut kurang dari 12 minggu, kalau kronik lebih dari sama dengan 12 minggu dokter. Oke, jadi pasien ini akut atau kronik? Akut. Akut, ya setuju ya. Jadi pasiennya rinosinositis akut. Kemudian pada rinosinositis itu yang akut dibedakan lagi menjadi akut viral, akut posviral, akut bakterial. Kira-kira pasien ini masuk kategori yang mana? Bakterial dok. Kenapa kok akut bakterial? Mungkin karena adanya muko purulen dok. Guning apalagi kalau dia viral berapa lama dia akan sembuh? 7-10 hari dokter. Oke, pasien ini berapa lama dia sakit? 2 bulan. 2 bulan, jadi mungkin nggak viral? Tidak mungkin. Nggak mungkin, ya. Jadi kemungkinannya sebenarnya 2 ya, posviral sama bakterial. Biasanya pada keadaan posviral itu yang bakterial. Jadi pasiennya lebih dari 10 hari sakit. Jadi kemungkinan viral bisa kita singkirkan. Kemudian dia ada sekret yang muko purulen. Jadi pasien ini adalah pasien rhinocinositis akut bakterial. Pertanyaan yang lain yang kalian lihat di situ adalah gejala-gejala yang mungkin ada pada pasien seperti mimisan, kemudian bersin pagi hari, demam, seperti itu. untuk mencari penyakit lain yang menyertai komorbid misalnya, atau memang pasien ini diagnosisnya lebih dari satu. Nah, sekarang kita bahas tentang mimisan ya, sedikit ya. Kemarin kan sudah dibahas tentang mimisan kan. Jadi, kalau pada pasien ini kemungkinan mimisan bisa karena apa saja? Lokal, karena? Mungkin itu dokter, karena hidung buntu dokter. Hidung buntu terus mimisan. kamu kalau hidungnya buntu mimisan, Dek? Mengeluarkan mengeluarkan ingusnya dokter, mungkin terlalu kuat atau ada tadi septum juga dokter? Septum depiasi. Boleh, jadi mimisannya bisa memang karena pasien ini adalah pasien keadaan inflamasi akut, di mana pada inflamasi akut terjadi vaskularisasinya melebar, ya kan? jadi pada keadaan tertentu misalnya dia bersihin atau buang ingus terlalu keras atau dia korek-korek hidung untuk membersihkan ingusnya, jadi dia mimisan. Ya, jadi itu salah satu kemungkinannya. Tapi bisa juga karena dia ada polip, ada tumor, itu juga bisa menyebabkan mimisan. Kalau pada pasien ini kan tidak ada riwayat hipertensi, jadi kemungkinan untuk yang sistemik bisa kita singkirkan ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya, kenapa kita harus menanyakan riwayat bersin-bersin, hidung gatal, dan riwayat sakit gigi? Izin menjawab, dokter? Boleh. Karena pada rinosinusitis sendiri bisa salah satu pemicunya itu karena alergi dan juga karena infeksi gigi itu bisa menyebabkan sinusitis dokter. Oke, jadi kita mencari etiologi. Jadi, untuk bersih hidung gatal kita mencari kerinitis alergi. Sedangkan riwayat sakit gigi lebih ke arah odontogenik. Nah, sekarang untuk pertanyaan rinitis alergi seharusnya ada berapa gejala yang harus ditanyakan. dokter isin menjawab ditanyakan tentang durasi dan tingkat keparahan dokter. Durasi dan tingkat keparahan. Kejala dulu gejala rinitis alergi. Isin dokter mungkin apakah dipengaruhi oleh cuaca atau lingkungan dokter. Kurang tepat. gejala rinitis alergi. Izin menjawab dokter. Untuk gejala rinitis alergi seperti gejala bersin-bersin rinore rasa gatal dan tersumbat setelah mukosa hidungnya terpapar alergen. Jadi, ada berapa gejala rinitis alergi? Tiga bersin-bersin rinore dan rasa gatal serta tersumbat 4 4 jadi kalau gejala rinitis alergi ada 4 hidung tersumbat rinore cair jadi beda sekretnya yang ingus teros kemudian hidung gatal sama bersin-bersin jadi harus ditanyakan 4 itu untuk membedakan pasien ini rinitis alergi atau yang lainnya jadi faktor etiologi jangan lupa ditanyakan pada analisis jadi etiologi paling sering pada rinocinusitis adalah alergi dan infeksi odontogenik jadi kedua itu harus ditanyakan kemudian sekarang kita lihat pada pemeriksaan fisik pada status generalis pasien dalam batas normal tidak ada demam suhunya 36,5 kemudian pada pemeriksaan telinga hidung dan tenggorok disini yang ditulis ada kelainan hanya yang hidung nah sekarang saya ingin membahas tentang gambaran endoskopi dulu sebelum kita membahas pemeriksaan radiologis ya sekarang silahkan dijawab menurut EPOS gambaran endoskopi untuk rinocinusitis itu seperti apa gambaran endoskopi pada rinocinusitis berdasarkan kriteria EPOS belum tahu oke nanti dibuka ya jadi gambaran endoskopi untuk pasien rinocinusitis oh iya boleh kata Rina mohon maaf dokter izin dokter menjawab hasil endoskopi pada rhinocinusitis menurut EPOS dokter oke apa gambaran adanya ditemukannya adanya nasal polyp dan atau discharge mucopurulen terutama pada meatus medius dan atau adanya edema atau mucosal obstruction terutama pada meatus media oke jadi yang harus kalian hapalkan atau kalian ingat-ingat ada tiga kriteria untuk gambaran rhinocinusitis berdasarkan endoskopi yang pertama kalau berdasarkan EPOS yang pertama adalah ditemukan nasal polyp jadi polyp yang berasal dari meatus medius yang kedua ditemukan adanya secret mucopurulen yang berasal dari meatus medius dan yang ketiga ditemukan adanya mucosa udem di area meatus medius itu berdasarkan EPOS jadi sekarang kita aplikasikan pada foto endoskopi yang kalian lihat di depan ini gambar yang paling pertama yang paling atas itu adalah gambar kafumnasi pada saat kita memeriksa seperti kita memeriksa menggunakan spekulum hidung jadi kalau kalian menggunakan rinoskopi anterior akan tampak gambaran seperti foto yang paling atas ini hidung kanan ini hidung kiri kita mulai dari yang kanan hidung itu kafumnasi itu terdiri dari dinding lateral dan dinding medial dinding medial itu selalu septum jadi kalau kalian lihat septumnya di sebelah kanan berarti ini kafumnasi sebelah kanan kalau septumnya di sebelah kiri kafumnasi sebelah kiri pokoknya yang medial itu septum sekarang di dinding lateral kita bisa melihat mulai dari kalau kita melakukan rinoskopi anterior yang kita lihat pertama kali adalah konka inferior kemudian jauh di belakang sana ini ya pointer saya kelihatan yang di posterior ini adalah konka media dan ini area meatus medius jadi ini konka inferior kanan konka media kanan meatus inferior kanan dan ini meatus medius kanan sisi sisi sebelah kiri hampir sama ini septum konka inferior kiri konka media kiri dan ini meatus medius yang kiri pada gambar baris kedua itu adalah gambaran endoskopi di meatus medius jadi kalian bisa lihat ini adalah apa di sisi medial septum ini septum oke berarti ini adalah konka konka inferior konka inferior konka konka media karena ini baris pertama itu kita melihat di nares anterior baris kedua kita melihat di area meatus medius jadi konka yang terlihat adalah konka media oke berarti ini adalah area apa tadi saya bilang meatus 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 medius oke kalian sebetulnya bisa lihat di belakang sana ini adalah koana dan di belakangnya ada nasofaring gambarnya seperti apa lihat gambar di bawahnya itu gambar nasofaring kanan sama ya ini dilihat dari jauh di baris kedua di baris ketiga dilihat lebih dekat nah sebelum kena so faring kita ke meatus medius kiri dulu ini yang saya tunjuk gambar apa dek septum septum nasi jadi urutannya selalu paling medial adalah septum kemudian ini konkamedia konkamedia kiri ini area apa area meatus medius kiri oke sudah jelas ya jadi tidak bingung ya nah sekarang kita lihat sesuai dengan definisi rhinocinocitis berdasarkan epos tadi kita harus cari apa saja kalau berdasarkan epos dimiatus medius adanya nasal polip kemudian apa lagi sekret mukopurulen dan mukosa udem oke pada gambar ini bisa ditemukan gak pada gambar naso endoskopi baris kedua baik hidung kanan maupun hidung kiri boleh siapa mau menjelaskan temuannya mungkin dokter izin dokter untuk mukosa udem mungkin sudah ada dokter dimana kak fomunasi kanan apa kiri kiri dokter kiri oke apa yang udem itu konka mungkin ya jadi tanpa udem pada konka media kiri terus apa lagi sekret mukopurulen dokter ya kamu bisa lihat sekret mukopurulen ini dematus medius kanan ya ada sekret mukopurulen kemudian ya kan tadi saya sudah menjelaskan deskripsi mukopurulen asumsinya tidak selalu harus kuning kehijauan ya jadi warna putih keruh pokoknya sekret yang namanya mukoid itu kan pasti kental ya kemudian purulen bisa warnanya putih keruh kekuningan warna kuning atau kuning kehijauan kalau ini dia warnanya putih keruh kekuningan ya kemudian yang terakhir ini kalian lihat bangunan seperti polip sebetulnya ini adalah prosesus uncinatus tetapi dia karena inflamasi dia mengalami bentuk seperti polip jadi polipoid ya nah ini juga masuk kriteria rhinosinositis berdasarkan epos jadi pada pasien ini ada semua polip di area meatus medius mukosa udem di meatus medius dan sekret mukopurulen yang berasal dari meatus medius kalian bandingkan dengan foto di atasnya baris pertama kalau kalian hanya menggunakan rhinoskopi anterior kalian tidak bisa melihat meatus medius dengan jelas kalian melihat sekret mukopurulen tapi tidak lihat asalnya ini kafumnasi kanan maupun kiri ada sekret mukopurulen tetapi setelah kita lihat dari dekat kita bisa melihat kalau sekret berasal dari meatus medius kanan dan kiri di kiri itu juga ada ya sampai sini ada yang ingin bertanya dulu berasal dari berasal dari dokter boleh untuk yang kriteria rhinosinositis dan endoskopi EPOS itu harus ditemukan tiga-tiganya atau minimal berapa jadi kalau untuk kriteria EPOS itu kita pakai ada satu saja itu sudah masuk dalam kriteria jadi kita lihat adanya sekret mukopurulen saja atau polip saja atau mukosa udim saja tidak harus ketiganya ya baik terima kasih dokter sama-sama ada lagi pertanyaan yang lain saya perhatikan masih belum paham yang untuk polip yang sebelah kanan yang mana ya dokter polipnya sebelah kiri yang kanan tidak ada oh ya dokter terima kasih dokter ya jadi tidak harus kanan-kiri ada ya tergantung pasiennya ini rhinocinositis yang sisi mana kemudian kadang-kadang tergantung derajat sakit pasien juga jadi kalau masih awal biasanya dia belum terbentuk polip sehingga paling gambarannya hanya seperti yang sisi kanan mukosa mukosanya udim kemudian ada sekret yang mukopurulen ada lagi pertanyaan yang lain kalau tidak ada kita lanjut pada gambar nomor tiga gambar nomor tiga itu adalah gambaran nasofaring kanan dan kiri yang perlu diingat kalau kita memeriksa atau melakukan endoskopi di nasofaring urutannya ini kan kuana ya dek ini kita masuk dari kuana ini kita sudah melewati kuana kita masuk di ruangan nasofaring dari paling anterior yang kalian temukan pertama kali adalah ostium tuba eustasi kemudian torus tuberius kemudian di posterior torus tuberius seharusnya ini ada celah yang namanya fossa rosenmuller di dinding posterior faring atau dinding posterior nasofaring sisi superiornya ini kalian akan melihat adanya adenoid pada orang dewasa seharusnya adenoid ini sudah tidak tampak atau regresi jadi kalau masih tampak biasanya karena ada inflamasi yang kronik atau memang adenoidnya persisten jadi dia tidak regresi sampai 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 sini jelas ini torus tuberius eustium tuba eustasi torus tuberius di cekungan yang di belakang torus tuberius adalah fossa rosenmuller ini adenoid di posterior kalian bisa melihat adanya posnasal drip kelihatan jelas ya posnasal dripnya warnanya putih keruh mengalir ke dinding posterior nasofaring dari sisi kanan maupun kiri sekarang kita lihat di sisi sebelah kiri sisi sisi sebelah kiri ini bukan gambaran nasofaring ini masih gambar meatus medius jadi ini tidak bisa dibaca nasofaring kemungkinan karena udem karena ada polip sehingga alat endoskopi tidak bisa masuk sampai ke nasofaring sekarang untuk gambaran nasofaring ada yang ingin bertanya tidak ada yang bertanya karena kaitannya adalah dengan tugas kalian yang besok besok kalian tugasnya adalah menginterpretasi gambaran endoskopi tadi sudah saya bagikan ke Daniel ya chiefnya ya oke dokter oke izin dokter izin dokter mau tanya dokter untuk yang sebelah kiri untuk yang septum deviasi yang bagaimana dokter oke jadi jadi untuk septum deviasi septum deviasi tidak selalu ada kanan dan kiri bisa hanya satu sisi saja kalau ini kita kesannya di sisi sebelah kanan tanpa deviasi di area anterior ini ya kemudian di sebelah kiri kesannya seperti ada deviasi di depan metus medius untuk membuktikannya apakah ini hanya udim atau deviasi betulan biasanya kita pasang aplikasi efetrin atau nanti kita cocokkan dengan gambaran CT scan jelas maaf dokter pada saat melakukan rhinoskopi itu yang kita temukan untuk septum deviasi yang bagaimana dokter kalau rhinoskopi akan tampak seperti ini sebetulnya semua gambaran septum yang tidak lurus itu kita sebut septum deviasi terima kasih bisa hanya bengkok seperti ini bisa seperti kristal bisa tajam sekali tergantung variasi masing-masing pada septum deviasi kemudian sekarang saya mau tanya ada yang bisa menjelaskan polip grid 2 itu yang seperti apa ya Dela ini dokter ini menjelaskan dokter ini dari gambar pertama yang disebut polip grid 2 dari gambar endoskopi ini kamu bisa lihat pada gambar yang mana ini kita kasih angka ya 1 2 3 4 5 polipnya dapat dilihat pada gambar 2 2 4 dan 6 dokter oke jadi polipnya ada di mana kenapa disebut grid 2 dikatakan grid 2 karena sudah melebihi dari ruang meatus medius dokter dan sudah obstruksi kenapa bukan grid 3 karena apabila grid 3 termasuk obstruksi total oke jadi polip grid 1 definisinya adalah polip masih terbatas pada ostium atau masih di dalam meatus medius untuk polip grid 2 itu polip sudah keluar dari meatus medius tetapi belum menimbulkan obstruksi nasi sedangkan polip grid 3 apabila polip sudah keluar dari meatus medius dan menimbulkan obstruksi nasi biasanya polip grid 3 ada beberapa kriteria yang menyebutkan dia polipnya mencapai tepi bawah konka inferior sampai sini jelas untuk kriteria grid 2 ya oke sekarang kita pindah pada pemeriksaan penunjang yang kedua yaitu pemeriksaan radiologis kapan kita lakukan pemeriksaan radiologis tadi saya sudah menjelaskan apabila sudah terapi adekuat selama 2 minggu dan belum ada perbaikan dari kejala dokter oke jadi seharusnya pada pasien dengan rhinocinositis yang kronik yang sudah diberikan terapi adekuat selama 2 minggu dan tidak ada perbaikan kejala maupun tanda pada pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang yang sederhana yang bisa kita lakukan tadi endoskopi kalau tidak tersedia endoskopi kita bisa lakukan pemeriksaan radiologi berupa ronsen polos sinus paranasal pada ronsen polos sinus paranasal coba dijelaskan ini posisi apa dan apa menjawab dokter isinya untuk ini cutwell dan water dokter cutwell dan water yang nomor 1 atau nomor 2 untuk yang water nomor 1 yang cutwell nomor 2 dokter oke cutwell itu posisinya seperti apa dan bisa melihat sinus mana saja posisinya berada di bawah dokter dapat melihat sinus etmoid dan sinus maxilaris dan sinus frontal kalau cutwell untuk melihat sinus frontal maxilaris dan juga etmoid dokter tetapi untuk water lebih dikhususkan pada maxilaris oke jadi kalau kalian lihat ini ini sebetulnya foto waters dan foto ap ini bukan cutwell ya kalau waters itu posisinya adalah kita 30 derajat dari filmnya jadi di bidang film itu kita mendunga sekitar 30 derajat kalau cutwell seharusnya kita menunduk jadi yang didekatkan adalah daerah dahi sedangkan foto yang kedua ini bukan cutwell tapi foto ap jadi hanya melihat dari anterior ke posterior nah pada foto waters pada pasien ini kita bisa lihat sinus maxila kanan terisi sebagian sinus maxila kiri hampir seluruhnya radio opak ya kalau sinus maxila kanan tampak seperti ada air fluid level hanya sebagian yang radio opak sedangkan pada foto yang ap kita melihat di daerah frontal tampak radio opak kemudian etmoid sebelah kiri juga radio opak sedangkan sinus maxilanya sulit dinilai karena super posisi tulang yang disini yang bisa kita nilai adalah septum tampak gambaran septum deviasi ke arah kanan cukup jelas ya kalau menggunakan foto radiologis polos kebanyakan kita tidak bisa mendeskripsikan dengan jelas sinus-sinusnya karena suproposisi tulang sehingga untuk gold standard pada rino sinusitis adalah dilakukan pemeriksaan city scan nah sekarang kita lihat pada gambaran city scan gambar city scan ini terdiri dari berapa potongan dua dokter apa dan apa baris pertama ini baris pertama baris kedua ketiga keempat dan kelima jadi boleh dijelaskan potongan apa di baris keberapa potongan yang lain baris keberapa untuk baris pertama potongan transversal nama lainnya apa aksial dokter aksial oke baris kedua baris kedua tadi ya baris kedua ke kanan dokter kebawah kalau ini baris satu baris dua baris tiga baris empat baris lima untuk baris kedua masih aksial dokter terus baris ketiga baris ketiga masih aksial baris keempat baru koronal dokter baris kelima baris kelima sagital dokter oke jadi ada tiga ya potongan aksial baris satu sampai tiga potongan koronal baris keempat dan potongan sagital baris kelima disini yang kalian perhatikan kalau pada fotopolos kita menggunakan istilah radio opak dan radio lusen kalau pada city scan kita pakai istilah isodense hiperdense dan hipodense untuk tulang itu hiperdense untuk jaringan lunak itu isodense untuk udara hipodense jadi kalau kita lihat pada sinus yang normal seharusnya ini sinus maksila kita lihat potongan aksial dulu pada baris yang pertama ini sinus maksila kanan ini sinus maksila kiri jadi kalau sinus yang normal seharusnya berisi udara jadi warnanya harusnya hitam atau hipodense tapi karena dia berisi cairan atau polip warnanya menjadi abu-abu atau isodense isodense nya kalau dia cairan seringnya tidak terisi penuh jadi sebagian seperti ini ada seperti air fluid level tetap tapi kadang-kadang ada polip yang melapisi hanya permukaan tulangnya saja kadang menimbulkan gambaran seperti ini kita bisa lihat pada gambar yang saya tunjuk dengan pointer ini tampak lesi isodense melingkar berarti dia polip menempel pada seluruh permukaan antrum maksila jadi yang di tengah adalah udara sedangkan polipnya di sekelilingnya kemudian kita lihat untuk sinus yang kedua yaitu sinus etmoid gambar yang paling enak untuk melihat sinus etmoid saya pakai baris yang nomor 3 ini adalah etmoid kanan ini etmoid kiri pada etmoid kanan kalian bisa lihat hanya sisi etmoid anterior saja yang ada lesi isodense sedangkan etmoid posterior dia tidak ada lesi isodense artinya dia hanya mengenai etmoiditis anterior sedangkan pada sisi sebelah kiri terdapat lesi isodense di etmoid anterior maupun posterior jadi pasien ini etmoiditis anterior dan posterior di sisi sebelah kiri kemudian di belakang dari etmoid atau posterior dari etmoid kita akan menemukan sinus sphenoid kalian bisa lihat di gambar ini sinus sphenoid kanan maupun kiri sama-sama ada lesi isodense artinya ada sphenoiditis kanan dan kiri gambar terakhir pada baris ketiga itu menunjukkan sinus frontal ini sinus frontal kanan ini sinus frontal kiri sama seperti pada sphenoid tampak lesi isodense pada sinus frontal kanan dan kiri yang artinya pasien ini terdapat sinusitis frontalis kanan dan kiri berarti sesuai dengan diagnosis yang tadi kalian sebutkan pasien ini diagnosis adalah pansinusitis artinya pasien ini memiliki sinusitis maksilaris etmoiditis swenoiditis dan sinusitis frontalis pada kesemua sinusnya terdapat infeksi atau inflamasi makanya disebut sebagai pansinusitis sekarang kalau kita melihat menggunakan potongan koronal baris yang pertama baris keempat pada kolom pertama di potongan koronal ini kalian bisa melihat sinus frontal etmoid dan maksila sedangkan yang kolom terakhir kalian bisa melihat sinus swenoid sama seperti tadi potongan yang aksial disini juga tampak lesi isoden pada semua sinus kemudian yang terakhir baris paling akhir adalah potongan sagital potongan sagital ini digunakan untuk melihat kalau ada kelainan atau obstruksi pada sinus frontalis karena kita bisa melihat pintu atau drainase sinus frontalis yang paling bagus dengan potongan sagital ini sinus frontal ini sinus etmoid sampai sini ada yang ingin ditanyakan sudah jelas jelas dokter oke terus tadi ada yang bertanya tentang septum deviasi siapa tadi yang tanya oke sekarang kalau dari gambaran CT scan kamu bisa mendeskripsikan septum deviasinya kemana dan iya ijin dokter untuk septum deviasinya pada baris kedua dokter oke septum deviasinya pada baris kedua ke kanan apa ke kiri septum deviasinya ke kanan ke kanan ya jadi kita bisa lihat pada potongan sagit aksial maupun potongan koronal tampak septum deviasi ke arah kanan jelas semuanya jelas dokter jelas dokter ada yang ingin ditanyakan kalau tidak ada untuk pembahasan mengenai pasien saya cukupkan sekian diagnosis tadi sudah ya diagnosisnya adalah pansinusitis kronik jadi kalian kalau mendiagnosis kalau memang hanya sinusitisnya tidak semua sebaiknya disebutkan nama-nama sinus yang terkena misalnya sinusitis maksilaris kanan kronik sinusitis frontalis kiri kronik misalnya seperti itu kalau seperti ini berarti diagnosisnya harus dilengkapi menjadi pansinusitis kronik eh pasiennya akut ya maaf pasiennya masih 2 bulan jadi masuknya di akut jadi pansinusitis akut kalau menurut kriteria seharusnya pada keadaan akut kita tidak melakukan pemeriksaan radiologis jadi seharusnya pada pasien ini perlu dilakukan anamnesis yang lebih mendalam apakah pasiennya baru 2 bulan sakitnya atau sebelumnya sudah ada keluhan tetapi tidak berat jadi anamnesis harus dipertajam kemudian diagnosis yang kedua adalah diagnosis untuk keadaan kelainan anatomis pada pasien ini didapatkan kelainan septum deviasi ke arah kanan kelainan anatomis lain yang bisa didapatkan biasanya adanya konka hipertrofi tetapi pada pasien ini tidak didapatkan konka hipertrofi jadi lebih pada kelainan septum deviasinya jadi kira-kira kalau pada pasien ini anggap saja dia kronik dan dia sudah mendapat terapi medica mentosa selama 2 minggu dan gagal terapi selanjutnya apa pembedahan dokter pembedahan oke jadi yang akan dioperasi apanya mungkin deviasi septumnya dokter oke septum deviasinya harus diluruskan dikoreksi terus apalagi dan untuk panfinositisnya untuk melancarkan drainasenya juga dokter ya pada prinsipnya operasinya adalah operasi FES ya fungsional endoscopic sinus surgery jadi kita akan membuka sinusnya ini membuang jaringan patologis kemudian mengembalikan aliran drainasenya menjadi kembali normal sehingga mengusahakan agar pasien ini bisa berfungsi sinusnya bisa berfungsi kembali normal kemudian kalau pada pasien ini telah dilakukan operasi kemungkinannya adalah ini semua sinus ini akan kita buka jadi dia betul-betul tidak tidak punya selule ya jadi setelah itu harus dilakukan monitoring atau evaluasi untuk mencegah terjadinya kekambuhan pasien ini ada alergi atau odontogenik enggak jadi dari anamnesis ada kemungkinan alergi atau odontogenik tidak ada berarti tidak perlu pemeriksaan penunjang yang menuju ke arah alergi atau pemeriksaan gigi untuk kelainan giginya sepanjang saat kita lakukan pemeriksaan oroparing tidak didapatkan kelainan gitu ya oke mungkin dari saya cukup itu dulu nanti untuk terapi mungkin kita bahas di lain waktu tapi saya minta makalahnya tadi yang harus dikoreksi adalah ditambahkan untuk pada tata laksana ini ditambahkan algoritma alur penata laksanaan yang berbentuk seperti algoritma kemudian pada anamnesis sebaiknya disini kalian nulisnya epos 2007 sebaiknya diperbarui menjadi epos 2012 itu pdf-nya bisa didapat free atau epos 2020 untuk yang 2020 saya enggak tahu apakah bisa didapat free atau tidak tapi minimal kalian ambil yang referensi epos 2012 ya disitu juga sudah ada algoritma jadi kalian bisa melihat perbedaan kalau di luar negeri dan di dalam negeri kemudian gejala ini kalian nanti menulisnya gejala berdasarkan swars yang yang kedua gejala berdasarkan epos gitu ya jadi biar tidak bingung kalau yang membaca kemudian terakhir pada pembahasan yang harus dibahas itu sebetulnya disini misalnya kalian pada pasien ini gejalanya apa saja sesuai tidak dengan kriteria task force ataupun epos kemudian begitu juga pada pemeriksaan fisik kalian kan punya gambar endoskopi pasien kan ya jadi misalnya pada literatur disebutkan kriteria rhinosinositis adalah ada mukosa udim sekret mukoburulen dan polip dimiatus medius pada pasien ini ditemukan atau tidak kalau ada ditunjukkan gambarnya gitu ya itu akan lebih memudahkan kalian untuk memahami begitu juga pada pemeriksaan radiologi untuk ringkasan sebetulnya ringkasan tidak berbentuk seperti ini ini masuk di pembahasan saja cuman ringkasan lebih seperti kayak kalimat resume pasien seperti itu aja yang positif positif aja yang ditulis cukup jelas untuk tugasnya jelas dokter baik jelas dokter oke nanti diperbaiki dulu dikirimkan ke saya sebelum hari kamis ya untuk perbaikannya ya kalian stasanya dua minggu kan ya jadi paling akhir dikirim hari kamis kemudian ditulisnya di atas itu ya laporan kasus koas koas periode yang sekarang ditulis ya periodenya ya biar saya enggak memudahkan untuk filingnya kemudian untuk tugas yang besok yang besok tidak selengkap ini makanya kemarin saya minta untuk yang hari ini memang lebih banyak cuman yang besok lebih sedikit untuk yang besok nanti menyesuaikan tugas yang tadi di sudah ditampilkan di slide nomor masing-masing slide-nya sudah ada di video lebih pada mendeskripsikan jadi nanti kalian berdiskusi hasil video itu menurut kalian deskripsinya bagaimana gitu ya jadi besok tidak perlu membuat seperti paper cukup bentuk powerpoint aja atau cukup dari video itu sambil dijelaskan ya kalau sudah cukup jelas saya kembalikan lagi baik terima kasih buat dok terana terima kasih buat dok untuk membimbing kami terima kasih juga teman-teman sekalian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dokter